ada yang Rp50.000, ada yang Rp100.000 nah, ini coba Rony, kamu disini Rony, aduh, ini ini cangkok apa dari biji, Rony? cangkokan ini, Rony ini kayak lingkaran coba-coba coba-coba coba ya saya saya lemparkan bener, Rony ini kayak keranjangnya basket coba ya ini ya sobat-sobat bonsai luar biasa sekali ini ini standar ini kelihatannya ini kebun hutan imang hutan kimeng tapi hari ini saya akan review siangci siangci ini cangkok, Ron? iya nah, ini kita jalan berjalan tapi hari ini saya akan mereview siangci yang dari cangkok cuma sudah di sudah di dasar di pola di kasih dasar siangci harganya Rp50.000 katanya Rp100.000 lah ada yang Rp50.000 ada yang Rp100.000 nah, ini coba kamu disini ini cangkok apa dari biji ini cangkok cangkok ini coba kita duduk nah, ini sahabat bonsai jadi mas Rony ini ada bahan cangkok siangci tapi sudah di dasar mas Rony usia berapa ini kira-kira mas Rony 3 bulan lah 3 bulan lah ini ya kan sudah meliuk semua iya ini memang liuknya ekstrim semua ini mas Rony wah ini investasi ini ini Rony aduk kesini buat tamnya Sip sebentar mas Rony wah Sip mas Rony mantap ini nah, ini semuanya sudah di dasar seperti ini tinggal ditanam ini ukuran polybagnya berapa ini mas Rony kira-kira mas Rony 30 ya ekstrim ini mas Rony ada berapa pohon mas Rony banyak ratusan ratusan ya ratusan nah, ini sahabat bonsai yang agak besar 100 ribu yang agak besar 100 ribu yang harganya yang tangguh 50 ribu sudah ekstrim semua meliuk-liuk ini mas Rony semua meliuk semua meliuk wah terus lagi liuannya gak main-main ini waduh ekstrim semua ini sahabat bonsai ini dikasih caga ya mas Rony iya karena sudah dilepas kawatnya oh iya sudah sudah dilepas kawatnya sudah dilepas kawatnya ini ya ini sahabat bonsai sebesar mungkin tangan telunjuk ini mas Rony iya masih ada mas Rony sampai ke barat sampai ke barat wah sahabat bonsai jadi memang spesial ini 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 semua ini liuk liuknya seperti ini mas Rony ya iya wah ini liuk semua liuk semua mantap sudah mana lagi mas Rony mana lagi ini 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 iya iya ini sahabat bonsai saya saya coba mas Rony nanti saya detailkan jadi dari sini ini bergerak ke sini mas Rony ya nah ini muter ke sini bergerak ke sini muter lagi ke sini muter lagi ke atas nah ini sahabat bonsai mungkin 4 kali muter 4 kali aduh iya coba mas Rony kamu di sebelah sini mas Rony biar kelihatan mas Rony dudukin waduh iya sip iya 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 ron nandup sini ron waduh sudah meliuk nah ini lagi lagi aku ingin tahu ini dari sini meliuk lagi meliuk lagi ke atas waduh ini 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 sahabat bonsai jadi kalau sudah beli barang yang sudah di dasar seperti ini enak nanti nanti ron tinggal tanam di lahan besarkan besarkan joss nanti jadinya ekstrim semua ya ekstrim semua nanti jadinya mas Rony ya tuh ini ini kalau ngrogram yang apa tanam yang seperti ini mas Rony pas besarnya sepaha ini waduh uang juga ini mas Rony ini sahabat bonsai jadi memang di tempat petani bonsai ini enggak pernah habis kita berkarya enggak pernah putus sih berkarya kita geser lagi sebelahnya masih ada mas Rony nah ini nah ini yang ada kelihatan akarnya meliuk meliuk wuh ada yang gaya tertiup angin ini woi tertiup angin berat sobat-sobat bonsai hahaha waduh tertiup angin wuh shit beneran iya hahaha wuh gak beneran iya wih shit wah hahaha wuh tertiup angin ron waduh sobat-sobat bonsai luar biasa sekali nah coba sambil lihat ini kan iya ini kayak memang anginnya menghembuskan kesini aduh sudah subur lagi sudah subur memang bagus medianya apa ini sekam fermentasi sekam fermentasi sama apa pasir malang iya pupuk kandang pasir malang aduh ada tiga aduh oh boy ini gak rugi sama biaya medianya ini luar biasa ini sahabat bonsai aduh sahabat bonsai kita geser lagi ini waduh wuh ini gaya apalagi mas roni ini coba ini gaya apalagi ini dari kesini melinyut langsung tarik ke belakang ini ayo wuh keren keren sahabat bonsai sahabat bonsai harga 100 ribu 50 sampai 100 ribu ini masal aduh sobat-sobat bonsai lagi ini ini gaya apalagi wah ini coba sampean lihat yang ini ayo saya kepengen tanya gaya apa ini ini dari sini ini lurus begini ya lurus nah ini kayak lingkaran hahahaha coba coba ya coba saya lemparkan beneran tuh ini kayak keranjangnya basket gimana nih hahahaha coba ya ini ya hahahaha 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 sobat-sobat bonsai hahahaha huuh luar biasa sekali ini aduh ini nah ini 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 standar ini ya standar ini gak yang ini coba hahahaha 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 roninya aja ketawa ini hahahaha aduh oke sahabat bonsai aduh ya oke sahabat bonsai memang tidak ada habisnya bicara tentang bonsai ini jadi mudah-mudahan ada yang memborong semua ini mas roni kan ya mudah-mudahan ada yang memborong yang mau bertani ya yang mau bertani menyediakan yang yang mau bertani yang mau bertani dan apa ya menanam satu pohon itu memberikan kehidupan kepada ciptaan Allah yang kuasa di lain manusia mas roni kan iya nah ini menyediakan yang akan bertani sekali lagi sekecil apapun kalian semua punya lahan kembangkan pasti akan menghasilkan usaha tidak tidak akan menghianati nah ini yang baru belajar yang sudah tidak usah memprogram nah ini tanam liwanya sudah ekstrim ada keranjang basket ada yang tertiup angin nah itu nanti ketika besar ini lagi mana ini wah wah ini mana iya iya apa ini coba tu iya siat 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 ini ya beneran sahabat bonsai dimanapun kalian berada memang dasarnya seperti ini nanti kalau sudah besar dia akan apa ya menentukan jalannya sendiri iya jadi sebuah pohon ini yang penting kita dasar seperti ini dia akan bergerak apa ya akan mencari sinar matahari untuk berfotosintesis kan iya kenapa di tebing gaya gaya pohonnya akan terjun karena dia akan kepingin bertahan hidup jadi dia gaya terjun dia mengejar sinar matahari supaya tumbuhan hewan manusia kepingin hidup ini oke sobat-sobat bonsai demikian review saya sekali lagi mudah-mudahan bisa bermanfaat kalau memang ada yang tidak manfaat atau kurang maksimal saya sediakan di kolom komentar jadi ayo bonsai menerima masukan positif sekali lagi tanam pohonnya hijaukan buminya tanam pohonnya hijaukan buminya sedekatkan oksigennya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bonsai mania salam di kota jember juga ada ayo bonsai jember selamat menikmati